Pekaan olahraga mahasiswa nasional yang telah berlangsung di Sumatera Barat selama 10 hari, yaitu dari tanggal 17 hingga 26 November resmi berakhir. Pagelaran olahraga ini ditutup secara resmi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Prof. Zainuddin Amali di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sabtu 26 November. Kontigen DKI Jakarta kembali menjadi juara umum dalam POMNA setahun ini, dengan perolehan 49 mendali emas, 33 mendali perak, dan 33 mendali perunggu. Di posisi kedua, Jawa Tengah dengan 28 mendali emas, 23 mendali perak, dan 38 mendali perunggu. Peringkat ketiga, Jawa Timur, dengan raihan 21 emas, 29 perak, dan 22 mendali perunggu. Sementara itu, Tuan Rumah Sumatera Barat menempatkan posisi kelima dengan capaian 14 mendali emas, 8 mendali perak, dan 14 mendali perunggu. Dalam acara penutupan ini, turut dilakukan penyerahan bendera Bapomi kepada Tuan Rumah POMNAs berikutnya, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dibelar tahun 2023 nanti. Prof. Genevry, PhD, Rektor Universitas Negeri Padang, melaporkan bahwa POMNAs setahun ini bertemakan wujudkan talenta mahasiswa unggul menuju Indonesia emas, dengan moto hebat bersahabat terhormat. Dalam kegiatan POMNAs ini, Tuan Rumah Sumatera Barat memperoleh tri-sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses menarik minat, investasi, dan ekonomi untuk negara. Dan yang tidak terlalu penting, kalian yang berkontribusi untuk penajuan masa Indonesia. Dalam pacara penutupan ini, hadir juga Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Mahyildi mengatakan, semoga dengan terlaksananya POMNAs ini bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Pemprov Sumbar memberi dukungan pada POMNAs ini karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga Prof. Zainuddin Amali, dalam pidatonya mengungkapkan bahwa Sumbar sudah sukses sebagai Tuan Rumah dalam POMNAs 17 ini. Bahkan dalam candaannya, Zainuddin mengatakan, akan menyuruh Bapomi selalu menunjuk Sumbar untuk jadi Tuan Rumah POMNAs. Lebih lanjut, Zainuddin mengungkapkan, industri olahraga menjadi penting bagi suatu negara karena mendatangkan pertumbuhan ekonomi yang kesat. Pada kreasi, sadang siang bakbasi, saciyok baayam, yang bermakna satu suara dalam kesepakatan adalah falsafah orang menangkabau dalam beradat dan berbudaya, menjadi penutup acara ini. Terima kasih telah menonton!